Wajar banget itu susah terutama sekarang media sosial cukup marak nih kita bisa ngeliat update-an orang-orang yang bahkan kayak kesannya tuh kok rumput tetangga lebih hijau ya kok kayaknya dia sangat mudah mengurus anak sangat mulus kok anaknya dia cepet banget perkembangannya itu sangat wajar banget kita merasakan hal seperti itu hanya saja yang mungkin bisa kita lakukan adalah ketika kita tahu nih ketika saya semakin banyak melihat sosial media semakin banyak nih kita akhirnya membandingkan diri dengan orang lain semakin banyak akhirnya kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain it's okay untuk kita batasi dulu penggunaan sosial media terutama ketika kita tahu nih oke ini sebagai trigger utamanya ini sebagai pemicu utamanya gitu tapi hal yang lebih penting lagi diri kita coba untuk kita kelola ekspektasi diri kita kita harus meyakini bahwa setiap anak berbeda-beda gitu setiap anak memiliki keunikannya masing-masing memiliki caranya masing-masing memiliki perkembangannya masing-masing hal yang terpenting adalah kita sebagai ibunya melakukan hal yang terbaik untuk anak bahwa ketika anak masih kecil yang bisa memberikan itu adalah ibunya karena anak juga belum bisa nih apalagi terutama bayi balita gitu kan anak belum bisa search sendiri gitu belum bisa eksplor sendiri bisa tapi kan kita yang memberikan stimulusnya gitu jadi itu sih yang penting kita tahu triggernya apa oke triggernya kita membuka sosial media lebih banyak oke coba untuk dibatasi dulu sambil kita kelola juga ekspektasi diri kita dan kita meyakini bahwa anak kita memiliki perkembangannya masing-masing selamat menikmati